Berikutnya kita beralih ke informasi lain, dua orang pria di bekuk lantaran tega menggelapkan mobil milik temannya sendiri dengan harga murah. Miris, kedua tersangka yang diduga terlibat dalam sindikat penggelapan mobil ini melakukannya demi untuk berfoya-foya. Adalah Selamat Bagus Setiawan dan Stefanus Purnomo, pelaku penggelapan mobil yang di bekuk Polsek Genuk, Kota Semarang. Total delapan mobil beragam jenis berhasil diamankan petugas dari tangan tersangka. Tersangka nekat menggadaikan mobil persewaan untuk berfoya-foya. Pelaku bahkan tega mengambil mobil teman sendiri dengan alasan dipinjam mengantar sanak saudara. Kita sebenarnya bukan rental, mau itu mobil pribadi saya dipinjam, tapi kadang kalau pinjam yaudah enam kali sampai itu balik terus, mobilnya itu balik terus, aman gitu. Tapi tidak tahu kemarin ternyata saya kebobolan di situ. Aksi pelaku mulai berjalan sejak bulan Januari lalu. Total 20 laporan korban telah masuk atas nama tersangka. Bagi saya ini adalah seorang dengan sindikatnya ya, jadi yang satu bertugas menyewa, setelah mendapatkan barang, orderan, kemudian dilemparkan kepada temannya, kemudian temannya menjual ke orang lain atau menggadekan ke orang lain dan hasilnya dibagi dua. Dan terus begitu modusnya di hampir semua tempat penyewaan mobil. Polisi kini masih mendalami kasus guna mencari mobil-mobil lain yang digelapkan. Tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.